Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Baca Aki channel dari kawasan kota angin lanjut untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang persamaan dan perbedaan krengkes atau buat yang rasio beda motor khususnya untuk Astrea 800 dan Super Cup jadi apa saja perbedaannya dan apa persamaannya akan kita bahas sedikit untuk yang penasaran dan masih bingung apakah krengkes 800 dan Super Cup itu sama kita akan bahas sedikit menurut sepengetahuan saya ini mumpung ada contoh ini untuk Astrea 700 atau Super Cup dan yang satunya ini Astrea 800 dari segi tampilan atau ukuran terlihat sama memang untuk paknya tengah ini memang Astrea 800 dan Super Cup itu paknya sama kita bahas untuk persamaannya langsung ya yang pertama persamaannya 800 dan Super Cup itu sama-sama memiliki rasio 3 atau perpindahan gigi 3 kemudian untuk bearing bandul antara Super Cup dan 800 juga sama ini untuk 800 ini ukuran berengnya sama kemudian untuk persamaannya lagi untuk persamaannya lagi dan juga sama juga sama yang membedakan nih ukuran dari asnya ini 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 sudah saya ganti nih ini pakai Astrea 800 untuk Super Cup besar ya polos besar seperti ini untuk Astrea 800 terlihat bentar saya carikan contoh dulu nah ini seperti ini biar enggak penasaran ya ini sama untuk dreadnya juga sama oke mungkin ada tiga persamaan ya dari ukuran Pak Pak Ger-Bandul sama gigi Pompauli sama dan oh iya satu lagi rasio rasio juga sama tapi kenapa ini untuk Astrea 800 eh ditempatkan di supercup atau sebaliknya itu enggak enggak bisa yang nih di perbedaannya sekarang perbedaannya untuk astral 800 ini bentuknya yang sama ya untuk dudukan bearing-bearingnya untuk dudukan rasionya ya ini astral 800 pakai bearing nah seperti ini untuk supercup ini pakai bearing bambu kalau di tempat saya West garan roces lah ya dan bentuknya juga berbeda dengan astral 800 perbedaannya memang benar ini untuk supercup kalau dipasangkan ke crank ke kanan astral 800 itu enggak 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 bisa harus ada yang dirubah giginya ya gigi rasio ini untuk as koplingnya harus ada yang dirubah nanti untuk senior-senior untuk yang susu pasti sudah tahu untuk pemula ini harus ada yang dirubah bagian sini ini dari kedua crank ke sini memang termasuk motor klasik ya mungkin ada sesuatu hal yang mengharuskan untuk krank ke sebagian kanan itu diganti biar motornya tetap berjalan dengan normal ya seperti itu termasuk perawatan lah ya perawatannya ada pertanyaan lagi peng apakah bisa dimasukin grand atau supra tentunya bisa jik tetap bisa tergantung telatan atau enggaknya tukangnya atau mekaniknya oh iya satu lagi ini untuk Pak Manet ya Pak Manet 700 atau supercup itu sama dengan 70 unda 70 unda 70 ulung itu ya kalau Pak Manet nya 800 sama seperti setar Prima jadi perbedaannya seperti itu kemudian untuk kinamo stator 700 atau supercup itu besar kalau untuk astral 800 kecil-kecil sama seperti setar Prima Grand dan seperti itu mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau ada kesalahan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati